oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam video ini saya akan menunjukkan review saya tentang BIOS baru di B450M gaming gigabit di motherboard saya jadi terakhir saya mencoba update F63A non-SIMD AG support V2 1.2.0.6B oke sebelum itu saya hanya menunjukkan kembali tentang hasil terakhir saya oke sekali lagi saya ingin mengatakan BIOS ini cukup menarik pada penggunaan pertama apa yang membuat saya suka BIOS baru seperti ini oke sebab pertama adalah jika Anda melihat kartu grafis saya ya oke kita bisa menghilangkan frekuensi yang terakhir Anda akan melihat frekuensi memori, ya Anda dapat melihatnya menjalankan di 1800MHz ya ini adalah frekuensi memori memori sebagai frekuensi RAM jika kita menghidangkan frekuensi jika kita menghidangkan frekuensi akan melihatnya 300 ya 3600 MHz RAM ini adalah jadwal XMP saya dari RAM saya ini menggunakan dari brand clef brand dan menggunakan chips XK Hynix dengan chips DJR ya oke kemudian dalam BIOS ini ya saya dapat merasakan perbedaan antara mereka terakhir 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 yang saya gunakan untuk test atau menghidangkan mode drive saya adalah 1.0.0.0.4b itu memiliki beberapa limitasi yang pertama adalah saya tidak bisa menjalankan eGPU ya saya tidak bisa menjalankan eGPU dengan Hiker kemudian ini ya dalam BIOS yang terakhir saya tidak bisa menjalankan frekuensi ini akan konstant menghidangkan permainan saya dan tidak untuk penggunaan ya dan sama dengan frekuensi memori 2 itu sesuatu bisa menghidangkan mem test tetapi menghidangkan di bawah 1 jam untuk permainan jadi itu saja dan kemudian bukan hanya itu ya ada banyak improvement tentang ini ya meskipun ada bug ketika anda menggunakan frekuensi XMP seperti ini tidak semua timings tidak bisa ditetapkan manual jadi maksud saya oh saya lupa oke maaf saya menghidangkan CPU-Z lagi lagi oke tunggu sebentar oke saya ingin saya ingin kalian tahu tentang player ini karena apa oke oke saya akan ke slot 2 ya di di primary timings anda bisa set it manual ini bagus ya itu tidak sama dengan sub timings ya apa maksud saya set timings adalah ini ya di sub timings dan ketiga timings dari TRDWR ke TCKE ya tidak semua timings bisa ditetapkan manual karena apa jika anda ditetapkan manual satu dari mereka akan frekuensi anda dari 3600 MHz ke 2600 MHz ya itu cukup tentunya tapi di bagian positif bagian baik bagian baik ya anda tidak perlu risaukan resetting CMOS lagi karena saya pikir seperti proteksi tetapi untuk saya terlalu agresif ya terlalu agresif karena sub timings bisa meningkatkan performa tapi untuk mengaktifkan anda harus menghilangkan VDIMM mengenai DRAM atau VSHORGE mengenai SOC oke jadi dua variabel perlu dikonfigurasi dengan tinggi dengan sedikit dan tidak hanya itu anda akan menemukan yang panjang panjang black screen berarti anda tidak bisa menemukan komputer setelah terlalu tinggi ya tapi dalam kesempatan saya jika saya akan menemukan manualnya seperti TWR ya saya tidak bisa manualnya setelah ini karena akan ramp ramp speed saya 2600 ya seperti itu itu tidak buruk ya tapi untuk beberapa orang yang ingin mencari performa dengan memperkenalkan ramp timings itu cukup terlalu karena anda harus menetapkan manualnya satu satu contohnya saya dapat 3rc teradus teradus seperti ini tapi saya tidak memperkenalkan karena ia memiliki black hole maksudnya ram speed saya tinggi ke bawah 2600 jika saya memperkenalkan manualnya oke tapi tidak hanya itu oke anda bisa melihat frekuensi saya bisa menjalankan frekuensi ini dengan hanya SOC 1.1 volt SOC voltage ya saya pikir 1.1 volt SOC voltage ien ini memperkenalkan padahal saya cpu punya kualitas dan ketika saya menggunakan skep Eye bisa kendaraan game lebih dari 3 jam dengan aplik Apg flex code dengan 1700 Mhz ya itu agak gila bagi saya karena apa? beberapa orang yang menggunakan spek yang sama seperti saya perlu menetapkan VDDHR SoC dengan 1.15 volt ya dan kemudian atau di keadaan teruknya Anda mungkin membutuhkan 1.2 volt SoC VDDHR tetapi di saya hanya membutuhkan 1.1 volt SoC VDDHR ya itu saja dan kemudian oke kembali ke result jadi seperti yang Anda lihat ini, kawasan kanan saya adalah di posisi XMP tanpa without timing tweaked seperti ini ya itu di posisi XMP default ya kena XMP default akan memproduksi skor seperti ini oke seperti yang Anda lihat oke tapi jika saya mencoba manual setiap timing seperti primary timing dan secondary timing seperti trc trds trdltv akan menjadi seperti ini ya itu cukup tinggi untuk saya oke ini menggunakan pengguna yang sama 22.2.2 driver IMD driver maksud saya oke dan lagi dengan hanya 1.1 volt SoC VDDHR ya dan pros ODT 43 ya itu cukup tinggi untuk saya ya saya tidak tahu jika Anda mempunyai B-spec seperti ini ya maksud saya jika Anda mempunyai jika Anda mempunyai prosesor Anda yang bagus seperti saya Anda bisa mencoba setting saya oke saya akan mencoba setting saya seperti ini ya oke my CPU saya sudah mempunyai auto yang berminat itu mempunyai precision boost overdrive automatic it akan mencapai 4200 MHz ya boost clock ya maksud saya ini adalah skor yang terbaik dan second versus core oke now feel free to cheat my settings like this oke but I don't guarantee if you can run my settings in your system ya your milenek my varg okay but okay that's all for it and then the last word I want to say about this new bias is despite it has XMP bug that cannot allow some of timing to be tweaked it has huge stability ya it has huge stability to make it my my AMD Ryzen 5 IPU to run my memory cofrequency at 3600 megahertz with only igpu I say igpu only no discrete graphic cards why if you because if you are using discrete graphic card 33600 megahertz is pretty easy yeah but in igpu only it's different story last time I'm using the 1.0.0.4b I cannot run speed despite memory test is memtests is passed my game constantly crashes after 30 minutes of gameplay but now with using new bias I am the AGC FE 2 1.2.0.6b it can run this speed with pretty damn stable only in igpu mode yeah I say igpu mode no discrete graphic card yeah if you this will apply to you if you have a good processor like mens yeah I mean the binding quality yeah the binding quality yeah the binding quality including the maximum igpu you can overclock and cpu overclock or voltage required to use my setting yeah like this okay that's all I want to share about the new bias v2 1.2.0.0.6b yeah despite it has some bugs for latest user that has AMD Ryzen Vermeer or Jezanne or Renewer yeah it has a good good potential for order all the Ryzen APU or other Ryzen like picasso ravenridge and then Sumitridge vinnacle rates yeah I think it can benefit from newer bias yeah but your mi leg may vary okay that's all about it see you again in the next video oh yeah and the and the last thing is uh for the next video of my gaming benchmark or newer Diver benchmark yeah I will I will use the setting yeah including this timing like this okay you can you can try it in yourself if you feel confident your cpu is good as mine yeah but I say from beginning it depends on your binding quality and then your my leg may vary yeah so don't blame me if you can run if you cannot run my setting in your system spec because hardware hardware limitation from each other is different even if you are using the same specs yeah it can guarantee you can use the same setting yeah that's all I want to high click about this yeah good luck to find newer setting in the newer bias like this okay see you in the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh